Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seseantara, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan Video kali ini terkait dengan Caknun Terbaru saya melihat Caknun meminta maaf Permintaan maafnya diunggah di channel Youtubenya Caknun Caknun meminta maaf Tetapi sayangnya Menurut saya Permintaan maafnya kurang jelas ya, kurang tegas Kurang jelas terkait apa Dia meminta maaf Terkait kesalahan apa dia meminta maaf Dan kepada siapa dia Meminta maafnya subjek-subjeknya Objeknya enggak disebutkan Ya padahal kalau Video yang viral Yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan Dan rame sekali Mendapatkan banyak reaksi Mendapatkan banyak kecaman Yang itu terkait dengan Caknun ngomong Menuduh atau Mengatakan Pak Jokowi sebagai virgon Kan begitu Itu video yang sedang masih ramai sekali menjadi perbincangan Caknun mendapatkan banyak sekali Kecaman kritikan Atas setetemennya itu Yang menuduh bahwa Pemerintahan Indonesia hari ini Pemerintahan yang Dimimpin oleh Pak Jokowi Yang ia sebut sebagai virgon Virgon Kan begitu Nah Kalau permintaan maafnya terkait dengan hal tersebut Mengapa latar belakang Itu Peristiwa itu Tidak Caknun disebutkan Kalau menurut saya Lebih baik Lebih gentle Itu disebutkan dong Terkait dengan video saya Yang Menjadi pro kontra Banyak mendapat kecaman Ya ini saya Mengatakan Pak Jokowi Virgon Dan seterusnya Dan seterusnya Dengan ini Saya meminta maaf Yang sebesar-besarnya Seterusnya Khususnya kepada Pak Jokowi Mestinya begitu dong Karena Dalam video sebelumnya Yang viral itu Yang menjadi Banyak kritikan kan Menyebut siapa Yang ditunjuk Yang dituduh Yaitu Pak Jokowi Kan Balu dan lain sebagainya Nah Mestinya Kalau mau gentle Kenapa Dalam permintaan maafnya Nama-nama itu Tidak disebutkan juga Mengapa tidak menyebut Pak Jokowi Mengapa tidak meminta maaf Kepada Pak Jokowi Ya Anun gitu Mestinya kan begitu Ya kalau urusan hati Lain lah ya Karena dalam video Sebelumnya Kan juga urusannya Bukan urusan hati Urusan Syariat Menyebut Secara syariat Secara gamlang Disebutkan nama Pak Jokowi Nama Pak Luhut Kan begitu Oke satu itu ya Yang kedua Walaupun tidak jelas Oke lah kita maknai Atau kita bahami Bahwa itu adalah permintaan maaf Terkait dengan video yang viral itu Walaupun secara hukum Belum berlaku Secara hukum Belum berlaku Karena tidak menyebut nama Permintaan maaf kepada siapa Dan permintaan maaf Terkait apa Terkait peristiwa apa Terkait kesalahan apa Kesalahan yang Cak Nun Lakukan apa Kan begitu di video ini Ya Oke lah kita maknai saja Dari sisi hakikat ya Bahwa Cak Nun Meminta maaf itu Ditujukan kepada Pak Jokowi Dan pihak-pihak lain Yang disebut namanya di video sebelumnya Kita maknai itu Dalam konteks itu Bagus lah ya Memang Seharusnya begitu Seharusnya Siapapun yang melakukan kesalahan Yang harus legowo Bersedia Meminta maaf Ya karena Sepanjang masih bernama manusia Biasa bukan nabi ya Masih punya potensi Melakukan kesalahan Hanya nabi saja Yang maksum Maksum itu yang Direksa Yang dijaga dari Segala macam kesalahan Tapi manusia biasa Jangankan Cak Nun Jangankan saya Jangankan yang lain Pasti punya kesalahan Termasuk Pak Jokowi Apalagi Pak Luhut Kan begitu Siapapun lah manusia biasa Pasti punya celah Melakukan kesalahan Oleh karena itulah Pak Jokowi pun Perlu dikritik Saya sepakat Saya sendiri kan Sering mengkritik Pak Jokowi Ya yang intent Istiqomah mengikuti KB Nusantara Pasti pernah mendengarkan Saya mengkritik Keras Pak Jokowi Terutama pada Kebijakan-kebijakan Negara ini Kebijakan Pak Jokowi Di dalam Menanggulangi Gerakan intoleransi Radikalisme Terorisme Yang menurut saya Kebijakan Pemerintahan Pak Jokowi ini Masih belum Tegas lah Masih belum Serius banget Di dalam Mengatasi Menanggulangi Radikalisme Intoleransi Terorisme Kebijakan Negara Membubarkan FPI Masih belum Maksimal Dengan Membiarkan Aktivisnya Tetap Berkeliaran Menyebarkan ideologi Hal itu Itu sering saya Kritik Jadi Saya Dalam Kontek itu Siapapun yang Melakukan termasuk Cak Nun sebagai Seorang budayawan Harus Harus Melakukan kritik Terhadap siapapun Memangku Kekuasaan di negara ini Tetapi harus Dibedakan Bahwa Kritik itu Pasti berbeda dengan Cacian Dengan Hujatan Dengan Kebencian Nah apa yang Disampaikan oleh Cak Nun pada video yang viral itu Tentang Jokowi Tentang Virgon Itu menurut saya sudah bukan kritik Tetapi sudah Ujaran Kebencian Sudah pelecehan Menurut saya Pengibaratan yang terlalu jauh Melompat Sangat merendahkan Mbak Jokowi Kalau kemudian diibaratkan sebagai Virgon Karena Virgon kan Penguasa Tira di rezim zalim Tidak saja Terkenal sebagai raja yang zalim Tapi juga Mengaku Tuhan Tidak percaya dengan Tuhan Ini kan Sangat berlebihan sekali Kalau kemudian Dianalogikan Disepadankan dengan Pak Jokowi Menurut saya Sadis lah Kejam gitu Kecuali Pak Jokowi Punya gaya Kepemimpinan yang sama Otoriternya Semau maunya sendiri Zalimnya Semau maunya sendiri Kemudian Pak Jokowi Tidak percaya Tuhan Ateis Mengaku Tuhan Misalkan begitu Yang tidak patuh dengan dia Langsung babat habis Mungkin ada Bisa dibahami Kalau kemudian Menganalogikan Pak Jokowi Dengan Virgon Tetapi kan tidak Kita tahu Pak Jokowi Seorang muslim Yang taat beribadah Seorang muslim yang Lemah lembut Jangankan otoriter Maka menurut saya Masih terlalu lembut Bahkan terlalu lemah Lemah lembut Terlalu lemah Terlalu lembut Menurut saya Ya tadi dalam hal Mengatasi Radikalisme Terorisme Sampai hari ini Masih dibiarkan Kan begitu Sehingga kemudian Terus-terusan membuat Gaduh negara ini Terus-terusan Mengu Kebenciannya Kepada negara ini Kepada pemerintah ini Menuduh Pak Jokowi Sebagai seorang Presiden yang zalim Bahkan Pernah mengatakan ini Presiden ilegal Kan begitu Terus-terusan Meminta Pak Jokowi mundur Menuduh Pak Jokowi jasa palsu Dan lain sebagainya Karena mereka dibiarkan oleh negara Ini yang sering bisa kritik Bahwa Pak Jokowi Pemerintah hari ini Masih belum tegas Nah Kayak itu saja Kesimpulannya bahwa Satu Sikap mengakui kesalahan Adalah sikap yang Baik dan memang Harus dilakukan Apalagi segala iber caknun Yang katanya Seorang budayawan Budayawan Jawa Yang Harus Mampu Persifat kelegowo Harus mampu Membeli contoh Keteladanan sikap Sebagaimana yang Sering Diajarkan sendiri Di forum Mangyahnya Yang kedua Sayang Permintaan maafnya Tidak jelas Tidak tegas Atas Peristiwa apa Kesalahan itu dilakukan Dan kepada siapa Dia meminta maaf Tidak ada satu nama pun Yang disebut Terima kasih Walau Maffiqillam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Arkamat